Intro Melonjaknya kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini membuat rumah sakit dan tenaga medis kewalahan Tak hanya itu beberapa rumah sakit pun kekurangan ketersediaan oksigen Dikarenakan tingginya permintaan Guna mengantisipasi semakin menumpuknya pasien COVID-19 di rumah sakit Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat Atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Yang tidak bergejala atau OTG dan bergejala ringan Untuk melakukan isolasi mandiri di rumah maupun karantina terpusat Di pusat isolasi yang telah ditentukan pemerintah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Pemerintah sangat memahami bahwa pasien positif COVID-19 yang sedang isolasi mandiri Butuh konsultasi, butuh ketenangan, perhatian, serta jaminan bahwa mereka menerima pengobatan yang benar Untuk itu Kementerian Kesehatan menyediakan layanan telemedicine yang merupakan konsultasi kesehatan secara virtual Yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh pasien Setidaknya ada 11 platform telemedicine yang sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Dan rencananya untuk tahap awal fasilitas ini hanya berlaku untuk area Jakarta Mulai 6 Juli 2021 Dan ia sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter Dan juga jasa pengiriman obat secara gratis Dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan Jadi disini saya mau ucapkan terima kasih kepada 11 platform telemedicine Yaitu Halo Dokter, Get Well, Good Dokter, Halo Dok, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, Sehat Q, dan Yes Dok 11 platform telemedicine Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Untuk memberikan layanan telemedicine Yaitu layanan konsultasi dokter Dan juga layanan pengiriman obat Untuk teman-teman yang positif terkena COVID Tetapi saturasi di atas 95% Tidak sesak dan tidak comorbid Agar bisa dengan tenang Stay at home Tinggal di rumah Dan juga mendapatkan pengobatan yang baik Dan semua ini diberikan secara gratis Sebagai kontribusi dari 11 platform telemedicine Dan obat-obatannya dilakukan juga dari Kementerian Kesehatan Melalui layanan telemedicine ini Dokter bisa mengidentifikasi pasien Berdasarkan hasil konsultasi Untuk selanjutnya dilakukan penanganan Berdasarkan kondisi pasien Melalui layanan ini Rumah sakit bisa melakukan screening awal Untuk pasien dengan gejala sedang Berat Termasuk pemberian paket obatnya Melalui fasilitas pelayanan ke farmasian Yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Paket obat akan dikirimkan secara gratis Tak hanya itu Platform telemedicine ini juga Terintegrasi dengan laboratorium testing VCR Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!